oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya wali tumar pada video kali ini kita akan melanjutkan terkait pembahasan video VLAN ya virtual local area network dimana kita kali ini akan coba untuk bagaimana caranya untuk menghubungkan antara network VLAN sehingga VLAN yang berada pada kelompok VLAN yang berada pada network yang berbeda itu bisa saling terhubung dimana kita akan pakai router jadi router akan bertindak sebagai yang akan melakukan proses routing atau proses enkapsulasi dan disini kita akan buat 3 laptop dimana 3 laptop ini akan mewakili masing-masing VLAN misalnya ini VLAN 10 ini VLAN 20 dan ini VLAN 30 oke setelah itu kita akan koneksikan antara router dan switch dimana kita akan koneksikan ke G0.1 dan di switch juga ke G0.1 setelah itu kita akan konfigurasi kita masuk ke CLI terus kita ketikan enable oke di switch ini kita akan buat 3 VLAN ada VLAN 10 ada VLAN 20 dan VLAN 30 dan VLAN 30 oke kita bisa cek ya do so VLAN untuk mengecek informasi VLAN nya oke disini sudah ada 3 VLAN yang sudah kita attach ya nah selanjutnya kita tinggal meng-attach ketiga VLAN tersebut ke dalam port jadi kita akan masukkan VLAN 10 ke port 1 switch port mode access tentunya teman-teman sekalian bisa meng-attach ke beberapa port sekaligus ya misalnya ingin port 1, 2, 3 itu berada pada VLAN 10 dan seterusnya selanjutnya kita arahkan access VLAN 10 kita exit FA0 slash 2 switch port mode access terus switch port access VLAN 20 selanjutnya kita masuk ke interface FA0 slash 3 switch port mode access terus switch port access VLAN 30 selanjutnya setelah kita kita meng-attach port-portnya kita bisa lihat oke ketiga port sudah ter-attach pada masing-masing VLAN yang sesuai selanjutnya kita akan mengkonfigurasi jalur port ini agar bertindak sebagai port trunk jadi disini juga kita sudah bisa koneksikan ke switch ini VLAN 20 dan VLAN 30 dan VLAN 30 tentunya ketika kita ingin menambahkan komputer yang berada pada VLAN 10 atau VLAN 20 atau VLAN 30 kita tinggal konfigurasi saja jadi ini adalah port ranking dan disini adalah port access jadi pada awalnya ketika kita konfigurasi seperti ini semua VLAN ini tidak bisa saling terkoneksi karena mereka sudah dipisahkan menjadi broadcast domain yang berbeda-beda karena mereka sudah terpisah ke dalam broadcast domain yang berbeda-beda dimana disini aksesnya VLAN 10 disini aksesnya VLAN 20 dan disini aksesnya VLAN 30 dan di port ranking ini berjalan VLAN 10 20 dan 30 jadi kita akan setting di port tersebut interface G0 S1 switch port mode trunk terus kita allow VLAN yang ingin kita izinkan untuk melewati port ranking ini trunk allow VLAN VLAN 10 20 dan 30 selanjutnya kita tinggal mengkonfigurasi sub interface G0 slash 1 titik 10 oke oke kita konfigurasi interface nya itu pada router ya kita masuk ke router router setelah kita masuk ke router yang pertama kita akan mengaktifkan interface G0 slash 1 no shutdown dulu no shutdown oke interface nya sudah nyala dan selanjutnya kita akan setting port port nya ya G0 slash 1 untuk VLAN 10 jadi g0 slash 1 titik 10 jadi kita sudah masuk di sub interface nya yang pertama kita akan setting encapsulation dot one queue 10 sesuai dengan ID VLAN nya terus kita konfigurasikan IP address nya 10 misalnya 10.1 atau bisa pakai 10 10 1 saya pakai slash 27 kalau sudah kita bisa exit dan kita masuk lagi ke VLAN 20 encapsulation dot one queue 20 kita masukkan IP address nya 20 20 20 1 jadi kita masukkan ke IP address untuk ketiga VLAN tersebut ke virtual interface nya karena interface ini akan menjadi gateway .1 queue akan menjadi gateway dari ketiga VLAN tersebut selain itu kita bisa mengkonfigurasi IP DHCP agar klien-klien yang terkoneksi ke VLAN itu otomatis dapat DHCP oke disini kita bisa lihat sudah ada tiga virtual interface ada G0 slash 1 titik 10 titik 20 dan titik 30 selanjutnya sebenarnya saat ini konfigurasinya sudah selesai kita tinggal menyetting IP address yang sesuai dan mengkonfigurasi gateway nya ke router sehingga mereka semua dapat saling berkomunikasi namun kita perlu melakukan proses pengaktifkan pool DHCP nya agar klien-klien yang terkoneksi ke VLAN yang sesuai akan mendapatkan IP address yang sesuai dengan segmen mereka oke 224 oke 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 def disini maksudnya adalah gateway ya gateway dari si client default route kepanjangannya kita konfigurasi oke disini ada typo 30 0 255 255 224 def 30 30 31 setelah itu kita akan coba request ya harusnya client-client ini sudah dapat IP otomatis oke kita bisa lihat disini sudah dapat IP dynamic kalau dia termasuk pada port ya port F0 1 itu adalah VLAN 10 maka dia akan dapat IP yang sesuai ya bisa DHCP lagi oke dia sudah dapat disini juga sudah oke nah kalau kita tambahkan misalnya kita tambahkan laptop laptop ya misalnya ini laptop VLAN untuk VLAN 10 kita beri tanda seperti ini jadi di masing-masing VLAN itu misalnya ada dua komputer ya ada dua komputer misalnya ini kita masukkan di port ini masuk di port 4 ini masuk di port 5 dan ini masuk di port 6 ya oke kita masuk ke portnya interface FA0 4 itu switch port mode access terus switch port access VLAN 10 terus exit interface FA0 5 switch port mode access terus switch port access switch port access VLAN 20 seat interface FA0 6 mode access switch port access VLAN 30 oke kalau sudah harusnya ketika kita minta untuk merequest IP harusnya sudah dapat IP yang sesuai oke kita request lagi oke selanjutnya kita request lagi yang ini oke sudah sudah jalan semuanya jadi kalau kita coba simulasikan proses komunikasi antara VLAN di sini kita akan cek bagaimana jalur komunikasi antara VLAN misalnya antara VLAN yang sama apakah dia langsung bagaimana rute komunikasinya oke semuanya mengirimkan paket ke switch dan langsung itu kalau kita menggunakan atau berkomunikasi menggunakan VLAN yang sama prosesnya tidak akan melewati router jadi berbeda dengan ketika kita mengkomunikasikan antara VLAN yang berbeda misalnya kita komunikasikan VLAN pada laptop VLAN 10 dan VLAN 30 kita coba simulasikan nah kita bisa lihat paketnya itu akan belok ke router dulu ya paketnya akan belok ke router dulu dan akan ditaruskan kembali ketujuannya oke kita coba lagi oke kita bisa lihat ketika mereka menghubungkan ke VLAN yang berbeda itu akan belok ke router dulu berbeda dengan komunikasi ketika kita menghubungkan antara VLAN yang sama ya yang sama ID nya jadi pada umumnya seperti itu ketika kalau kita coba simulasikan menggunakan traceroute ya kita lihat dulu IP address nya misalnya 3032 kalau kita ping sini ping 303032 nah dia bisa connect kita bisa lihat traffic nya tracer kita bisa pakai tracer kita bisa lihat bagaimana proses komunikasinya jadi dia akan kirim paket tersebut ke gateway nya dulu ya selanjutnya gateway karena di gateway itu ada informasi dari IP address 3030 langsung dia akan forward ke tujuannya jadi seperti itu bagaimana tentang cara mengimplementasikan routing intervalan routing routing yang dilakukan antara vilan yang berbeda sekian semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat ya mohon maaf atas segala kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati